Jadi di sini, ini yang saya lihatin tadi. Kita coba bikin yang baru saja, registry. Nah ini saya sudah punya satu, kita coba bikin baru. Katakan saya punya registry namanya tempel, jangan temperatur lagi nih. Apa ya, misalkan light sensor. Terus saya bisa pilih regionnya di mana. Saya mau di US, di Eropa, atau Asia. Karena paling dekat Asia, kita pilih di Asia saja. Kemudian di sini ada Crowdpub Subtopic. Ini nanti topik yang akan kita gunakan untuk membuat topik telemetry. Jadi semua data telemetry akan masuk ke sini. Saya sekarang sudah punya tiga topik. Kalau sekarang untuk presentasi ini, saya coba pakai topik yang sudah ada saja. Tapi di sini ada additional topic. Jadi additional topic ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau teman-teman punya data-data tertentu yang lain. Misalkan tadi di sini, di temperatur sensor ini, saya simpan data temperatur. Terus misalkan teman-teman punya, pengen nge-group data tersebut ke ruangan-ruangan tertentu, atau pengen ke negara-negara tertentu. Teman-teman bisa bikin di sini subfolder, misalkan katakan USA, untuk sensor-sensor yang berada di Amerika. Terus di sini nanti teman-teman akan pilih topik lagi. Bisa bikin topik baru atau pakai topik yang lama. Bisa kayak gitu. Tapi untuk sekarang kita nggak akan pakai ini. Kemudian kalau kita show advance, di sini teman-teman bisa milih mau pakai protokol apa. By default dua-duanya tercentang. Tapi untuk demo nanti saya pilih MQTT doang, tapi saya pilih-pilih dua-duanya. Di sini kita bisa enable logging. Apakah logging-nya mau dimatiin, error, info, atau debug. Ini terserah. Dan di sini ada CET certificate, tapi opsional. Teman-teman bisa pilih pakai atau nggak. Kalau seandainya udah, nanti kita tinggal create. Dan kemudian nanti dia akan jadi kayak yang udah ada tadi. Oke. Nah, nanti jadinya akan kayak gini. Nah, kalau udah di sini, teman-teman nanti bisa add device. Di sini saya udah punya dua device, sensor 0 sama sensor 1 yang saya pakai untuk demo. Dan kalau seandainya kita pengen bikin device lagi, sama, saya tinggal kasih sensor 3. Kemudian saya bisa kasih metadata. Metadata ini misalkan saya mau ngasih tahu location-nya ada di mana. Katakan location-nya ada di block M. Saya bisa lakuin kayak gini juga. Kemudian ada banyak hal lain. Saya bisa kasih tahu di sini, device-nya ini boleh berkomunikasi atau nggak. Ada allow atau block. Nah, tujuannya buat apa sih? Kenapa harus bisa di block? Katakan terjadi sesuatu pada device ini. Nanti kita bisa dari console untuk nge-block data-data di sini. Supaya nggak ngerusak data-data di server atau hal-hal lain. Nah, makanya di sini ada fitur allow atau block. Kemudian ada logging juga. Teman-teman bisa enable logging. Dan di sini ada authentication. Jadi di sini ada authentication. Teman-teman nanti setelah membuat public key atau dan private key-nya, teman-teman bisa masukin di sini. Bisa pilih formatnya apakah RS 256 atau RS 256. Atau bisa juga RS 256 yang udah desain sama sertifikat X509. Kira-kira kayak gitu. Tapi saya nggak akan coba buat karena udah ada. Kira-kira bentuknya kayak gini nanti. Saya udah punya sensor 01 untuk temperatur. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, tadi saya bilang teman-teman bisa update config dan send comment juga kan. Bisa block communication juga. Di sini kalau seandainya teman-teman pengen ngirim konfigurasi tertentu ke device-nya, bisa langsung kayak gini. Bisa kasih datanya apa, kemudian send to device. Atau kalau pengen send comment juga bisa. Bisa bikin di sini dan bisa kasih tahu subfoldernya apa. Terus send comment. Jadi ada banyak fitur lah kira-kira di dashboard-nya ini. Terima kasih. Terima kasih.